Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang ya dan kali ini atau mungkin di video podcast kali ini saya ingin membicarakan tentang sebelum kalian upgrade RAM gitu ya jadi ini upgrade RAM itu laptop ya khususnya dan sebenarnya saya juga udah bikin yang ke satu gitu ya mungkin masih banyak pertanyaan juga dan mungkin disini saya akan coba untuk lengkapi gitu ya dan ada juga tadi yang komen gitu ya jadi setelah ada yang komen saya langsung bikin video podcast ini gitu ya nah komennya kayak begini Bang apakah betul RAM Venom kalau nggak salah Venom itu yang 4GB DDR4 satu keping itu harganya sampai 800 ribu gitu saya juga mikir-mikir lagi 800 ribu itu bisa dapet yang 8GB satu keping untuk 800 ribu karena harga sekarang itu udah turun dulu itu saya beli Corsair Vengeance itu 1,2 kalau nggak salah 1,2 atau 1,3 gitu saya lupa tapi sekarang udah turun harganya udah 800 ribu kalau sekarang ya dan kalau misalnya katanya dia bilang oh saya di-blit-blit sama tokonya ngejelasinnya apa nggak benar gitu ya dan kata customer service-nya itu kalau upgrade RAM itu harus di-insal ulang gitu ya apakah benar atau nggak jawabannya adalah nggak pak ya laptop saya nih ya laptop yang saya yang suka pakai record gitu ya yang ada muncul di sering banget di video saya atau mungkin bongkar pasang RAM itu kayak udah bongkar pasang Tamiya gitu jadi sering banget saya bongkar gitu ya untuk percobaan juga ada dan saya nggak harus install ulang gitu ya dan itu jujur itu adalah opini yang salah menurut saya ya dan katanya kalau RAM itu tidak ada garansi ya dan menurut saya sih ada sih garansi kalau misalnya kalian beli RAM-nya Corsair gitu ya dan saya sarannya sih mending beli Corsair ya RAM bagus juga Corsair dan ada garansinya walaupun nggak di-endorse juga sih ya dan ya bodo amat karena saya adalah customer yang atau mungkin pelanggan yang puas gitu ya dan katanya kalau ganti RAM itu harus install ulang gitu ya ini sangat-sangat lucu gitu ya customer service yang istilahnya pengalamannya udah banyak gitu ya yang pengalamannya tuh udah selangit gitu ya customer service namanya juga tapi kok bilang ganti RAM aja harus install ulang gitu kalau misalnya kalian nonton video saya yang apa yang ganti RAM gitu ya atau mungkin yang upgrade laptop saya gitu ya yang cara membuat laptop jadul menjadi ngebut lagi itu saya tanpa install ulang bisa gitu jadi ya ini opini yang sangat tidak valid gitu saya juga nggak tahu kenapa mereka kok bilang nggak harus install ulang gitu ya dan harganya harganya gila-gilaan pak ya untuk 4GB 800 ribu nggak 4GB paling sekarang harganya 250 atau 300 ribu itu aja yang udah bagus gitu yang Hynix lah istilahnya kalau misalnya yang Corsair yang lebih branded lagi gitu cuma beda dikit lah paling cuma beda 50 ribu atau mungkin 70 ribu saya juga nggak tahu sih ya tapi saya saranin kalau misalnya mau beli RAM silahkan Corsair gitu ya dan kalau misalnya ganti RAM gitu ya ganti RAM atau mungkin kalian bongkar pasang RAM atau mungkin ganti itu nggak harus install ulang ya dan nggak harus setting BIOS juga gitu saya juga nggak harus di setting BIOSnya nggak harus dioprek gitu kalian misalnya upgrade versi BIOS nggak saya nggak mainin yang kayak begituan jadi cuma pasang gitu kan misalnya yang udah terpasangnya tinggal dibuka gampang cukup tinggal yang kanan sama yang kirinya tinggal dibuka kuncinya tinggal ditarik bersamaan nanti ngangkat tinggal cabut pasang lagi terus tekan udah gitu ya beres gitu gampang banget untuk upgrade RAM ini gitu dan nggak harus install ulang kalau misalnya yang lebih parahnya lagi nih ya memang saya juga sebenarnya udah mungkin udah bikin belum ya podcast yang tentang service di tempat abal-abal gitu ya tapi kalau nggak salah itu bukan podcast sih kalau nggak salah ya saya lupa juga udah lama juga sih udah sebulan kemarin customer service ini ini atau mungkin saya juga nggak tahu ya apakah customer service yang ori atau mungkin yang resmi atau yang konvensional atau mungkin yang tidak resmi gitu ya karena biasanya yang memainkan-mainkan harga ini yang tidak resmi gitu ya dan saya saranin kalau misalnya kalian mau upgrade RAM atau mungkin kalian mau ngeganti komponen pada laptop atau komputer gitu ya biar nggak ketipu saya saranin kalian tanya dulu ke teman kalian yang lebih tahu misalnya atau mungkin kalau misalnya kalian mau tanya langsung sama saya silahkan komen di bawah semoga aja saya bisa balas gitu ya dan bukan cuma di video ini doang sih mungkin di video lain juga bisa komen silahkan gitu ya dan semoga aja saya bisa bantu semoga aja karena untuk komen pasti saya baca sih dan kalau misalnya kayak gitu yang kasihan juga sih ya pasti saya balas gitu ya yang lebih parahnya lagi nih kalau misalnya nginstall ulang gitu ya nginstall ulangnya harus bayar gitu ya misalnya ganti RAM nih gitu kan ganti RAM katanya harus diinsall ulang oh install ulang yaudah nggak apa-apa gitu kan kalau install ulang nah yang lebih parahnya lagi kalau diminta lagi bayaran tambahan gitu ya untuk nginstall ulang laptopnya gitu itu jujur gila banget gitu udah mah ganti RAM nggak harus install ulang nggak harus setting BIOS ini malah disuruh install ulang tapi bayar lagi gitu dan Windowsnya ini Windows KMS gitu yang parahnya tuh misalnya kayak temen saya nih nginstall ulang waktu itu di BEC gitu kan kalau misalnya kalian orang Bandung juga tahu gitu BEC dan itu katanya saya tanya gitu kan ini abis berapa gitu install ulang 250 ribu pas saya lihat KMS Pak 250 ribu itu kalau misalnya saya disuruh install ulang misalnya saya dibayar 30 ribu deh gitu atau mungkin 40 ribu saya beliin lisensinya 30 ribu gitu ya dengan lisensi yang lifetime gitu atau mungkin permanen gitu dan sisanya saya beliin mil kita atau mungkin okey jelly drink gitu atau mungkin kalau misalnya dia nggak apa-apa deh KMS gitu saya gratis atau mungkin saya paling minta bayarannya mil kita atau okey jelly drink gitu kan nggak harus sampai 250 ribu gitu walaupun ya itu memang install ulang tuh katanya oh kan install ulang tuh ada resikonya dan ribet gitu nggak juga gitu kan ada yang bilang juga kalau misalnya customer service ngambil harga segitu karena resikonya tinggi karena datanya setakut hilang gitu nggak juga kalau misalnya kalian datanya nggak mau hilang tinggal ditumpuk aja data C-nya bisa kok atau mungkin kalau misalnya kalian mau format data C-nya nih data D-nya aman bisa atau mungkin format semua bisa asalkan kalian tahu aja gitu caranya asalkan customer service tahu aja cuman itu dia masalahnya apakah customer service tahu gitu ya intinya gitu doang sih ya memang agak sedikit lucu untuk orang-orang ya seperti itu cuman saya juga bilang saya juga nggak pinter gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya memang agak sedikit lucu ya orang-orang dan saya juga nggak tahu sih kenapa mereka kok ngambil harga yang gede banget gitu padahal resikonya nggak tinggi sama sekali gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Rejiturup Kasiat dan thanks for watching bye-bye 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 bye-bye